Mohon pencerahannya Kalau kita itu suaminya Gualak sekali Gualak Gus Terus Apa yang istri Yang harus dilakukan Gus Kalau punya suami Gualak Gus Terima kasih mohon pencerahannya Gus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak saya mau bertanya Gimana kalau suaminya Minta di saat bulan ramadhan loh pak ya Minta iu-iku Kiku-kiku Di siang hari Gimana hukumnya pak Terima kasih ya pak Terima kasih Dari Bapak Ustadz Maridin Yang ditutup dengan doa Waktu dan tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa la utwana Illa ala 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 al Saudara-saudaraku yang hadir di siang hari ini Semoga semuanya dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah Siang Niki kulon jenengan Dados manusia yang dipilih oleh kustia Allah Sebab siang hadir Niki sedoyo dipun paringi sehat Ugi diparingi sempat Alhamdulillah Sehat jasmani Mugi-mugi nge sehat rohani nipun Allahumma Amin Seng teko kita ayu-ayu Eli malah lawamu saya kia Iku tanjane uribe tambah Ayem tambah makmur Moga-moga keridita ini lunas gaben Amin Oh anter kita keridita ini kata Moga kita awali pertemuan meniko Kanti maos istighfar saring-saring Tujuh ibu-ibu Istighfar niku inti ini Jaluk sepura nonggone gusti Allah Kulon jenengan niki Insya Allah gadah dosa dateng gusti Allah Gadah dosa ibu-ibu Gedi nama kata Kata Kok jujur nanggitu ini Istighfar saring-saring Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khatoya Rabbi sidani Ilman nafi'ah Wa wafi'ah Wa wafi'ah Amalan sali'ah Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khatoya Minal khatoya Rabbi sidani Ilman nafi'ah Wa wafi'ah Wa wafi'ah Amalan sali'ah Ya Allah Kusik Kulanyuan Pangapura Tesekaulah Oki Teseanipun Guru-guru Guru-guru Kuloh Utani'pun Doso Tiang sepuh Kuloh Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khatoya Minal khatoya Bapak-Ibu Ingkang glorumati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anfal Ayatipun Ayat 3 Doso 3 Di sana Allah Berfirman Wa maka Nallahu Liyu'adzibahum Wa anta Fihim Wa maka Nallahu Mu'adzibahum Wa hum Yastagfirun Dan tidaklah Allah akan menghukum mereka Selama Engkau Muhammad Berada Di Tengah Tengah Mereka Urib Niki Gak bakal Disekso Karo Gusti Allah Sarat Yang pertama Kita Berada Di Tengah Tengah Rasulullah Urib Baren Karo Rasulullah 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 Berusaha Meneladani Sifat-sifat Rasulullah Rasulullah itu seorang Pemimpin yang Adil Termasuk seorang Suami Yang Sangat Menyayangi istrinya bodoh kalau bu Junya sampai bu enggak? enggak, enggak 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 suatu saat Ibunda Aisyah ini nanti ditangkreti kali sahabat Ibunda Aisyah sikap Rasulullah yang bagaimana yang sangat mengesankan jenengan itu Ibunda Aisyah jawab sebab hampir semua sikap Rasulullah itu mengesankan akhirnya tetap dipaksa supaya bisa bercerita tentang kehebatan Rasulullah kemudian Ibunda Aisyah itu cerita suatu saat Rasulullah tiba giliran di rumah saya sebab Rasulullah ini bu Junya kata bu Junya situ sebab Rasulullah kata suatu saat pas giliran ini 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 Ibunda Aisyah pada Rasulullah datang itu Ibunda Aisyah sungguh sangat cemas cemas ini ku kenapa cemas ini kuatir kuatir berbeda di sebab pada waktu Rasulullah datang itu Ibunda Aisyah durung Macak belas jadi pakai ala kadarnya durung adus durung berai kuatirnya apa dikiranya saya enggak menghormati Rasulullah bu Junya teko kok isek dasteran durung wadaan Kak dosen kan gimana ini jujur ketika Rasulullah melihat istrinya belum mandi apa yang dilakukan Rasulullah apakah dia marah ternyata enggak Rasulullah tiba-tiba menggendong istrinya masuk ke kamar mandi sore itu Ibunda Aisyah dimandikan suaminya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa msd Allah Muhammad makanya bapak-bapak nak kepingin niru Rasulullah mangkai sore nak bu Junya durung adus digendong di kamar mandi sagu pak ini kenapa Ari sanggup bu Junya cili ya karena si bu Junya longu mu yuk itulah yang mengesankan Ibunda Aisyah ternyata bapak-bapak istri itu seneng nak digendong nomor dua yang paling mengesankan Ibunda Aisyah itu kapanpun Rasulullah datang baik itu pagi siang ataupun malam Rasulullah itu selalu membawa oleh-oleh jadi nak tekon bu Junya itu mesti ambik nyangking sesuatu nah mari ke warkop mulai di ngawa oleh-oleh ngapak boten lakak boten jadi Rasulullah itu kapanpun datang ngawa cankingan nah sego goreng sego goreng dicangking sego goreng ada gadu-gadu dicangking gado gado pokoknya ngesak nga sing nomor sing nomor tiga Rasulullah itu sangat luman ambik Bu Junya sebab zaman akhir kalau Bu Junya diwek luman ambik Bu Junya ternyata malah ya ini kopiain hati ya Allah itu cerita lebih cerita banget jadi Rasulullah itu sampai Bu Junya sangatlah luman sampai uang luman luman makanya yang adil ini bapak yang luman dengan Bu Junya adil napkai Bu Junya ku wajiban makanya sak durungi Bu Junya jaluk nang dikei bayaran sak durungi jaluk nang dikei nang bayar rane mari oleh duit sak durungi jaluk nang cepet nang dilen nang bujo bujo ni sementara istri ngelayani suami niku ngek wajiban makanya sak durungi Bu Junya jaluk nang dita wani sanggup Bu sanggup ngelayani suami niku kewajiban makanya sak durungi Bu Junya jaluk nang dita wani sanggup sanggup alhamdulillah beres beres ya mas Aris tahu ditawarin nombokan oke wamasudala Muhammad jadi selama kita hidup bersama Rasulullah maka kita tidak akan diazab oleh Allah yang kedua cara hidup bersama Rasulullah itu adalah bagaimana setiap langkah kita setiap waktu kita jangan sampai lupa membaca solawat selamat 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 fadilah yang kedua siapa yang membaca solawat kepada Rasulullah sekali saja maka Allah akan mengampuni 10 dosa dosa kita kepada Allah ibu-ibu ibu-ibu ada dosa kata dosa apa apa dosa yang tak ibu june ibu-ibu 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 kuning ibu-ibu 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 tatkala kita mau membaca solawat insya Allah 10 dosa dosa kita kepada Allah diampuni Allah subhanahu wa ta'ala alhamdul kemudian yang ketiga wa-ra-fa-u-biya as-ra dar-o-jatid Allah akan mengangkat 10 derajat kepada orang yang hidupnya di lemoco solawat ten gene rosu luwa solawatan ke solat uwa salam uwa ala toha rosul lila salat uwa salam uwa ala yasid habibillah ya Allah kusti kulah kusti kulah nyuwan rizki kata uki barokah supah doslamat kulah tendu nyau uki siara sejarah mekkah mekkah matina sholat uwa sholat salam uwa ala toha rasul lila sholat uwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Muki Antuk Rahmat Safaat Wiwitan dunia Ngantos akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 berusahalah menjadi orang yang banyak membaca istighfar di nak pulau jenengan pengen jadi wong api nak bergaul lambek wong api ya berusaha api nak bergaul lambek wong elek berusaha tetap api adina mbe wong api ya di api nak mbe wong elek tetap usaha di api diang niku diarani api temenan kalau dalam dunia ini dia mampu menjaga tiga hubungan yang harmonis adi urib niku dadi wong api kalau menjaga tiga hubungan yang harmonis satu hab belum minah Allahnya harmonis hubungan ambik gustia Allah niku harmonis diantara supaya kita harmonis dengan Allah wayai sholat ya sholat masih rekreasi tetap sholat wayai iring-iring tetap sholat wayai rewang manten sebab kadang-kadang harus kadung di paesi ini mantenan akake orang gelom sholat sebab iman jadi supaya dengan Allah niku harmonis wayai sholat ya tetap sholat supaya hubungan kita dengan Allah harmonis di rumah diusahakan ada Al-Quran dan Al-Quran setiap hari dibaca ibu-ibu gak ada Al-Quran bu gak ada diwocon apa damen simat diwocon ya Alhamdulillah adi orang itu kadkala membaca Al-Quran itu hakikatnya sedang berkomunikasi langsung dengan Allah ngomong-ngomong ambik gusti Allah makanya nak mojo Quran nikus ngapi aurrati ditutup ibu-ibu nak mojo kudungan apa Mbak Tuhan? kudungan kudungan ya? katanya-katanya? marih sholat gaya iruko alhamdulillah tasik kadang wudhu ya? sebab itu gak wudhu ya mojo Quran yang ingin dhugi angsal di Al-Quraniku sing saim wuduriin awrote ditutup tempatnya bersih pakaiannya bersih nak sakit nak sakit menghadap kegiblan tempatnya bersih awrotnya ditutup baru baca Al-Quran singkak oleh niku neng wc ambik moco Al-Quran padahal malah angsal jadi hubungan hablu minawahnya itu harmonis itu maka disebut orang baik puasa ibu ibu jangkep 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 puasa romadzhan itu mengharmoniskan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalau bulan kemarin ada yang tidak berkuasa diusahakan secepatnya segera dibayar dibayar mumpung masih hidup sebab sebab nyawa ini yang yang kedua setelah setelah hablu minawahnya harmonis sesama manusia juga harmonis ambik bujuni sing rukun ibu ibu rukun ambik anaknya sing rukun rukun ambik merotwane sing rukun merotwane merotwane toko inalillahi wainai inalillahi wainai rukun sing rukun ambik merotwane sebab merotwane nyakiti merotwane menyenang merotwane maka harmonis sekarang sampai bujuni harmonis sampai harmonis kalau hablu minan nasnya harmonis maka itulah yang kedua bahwa kita syarat menjadi orang yang baik Muhammad kemudian yang ketiga yang terakhir orang itu dikatakan baik tak kalah dengan makhluk Allah yang lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan jika berlaku baik tadi nambek hewan tumbuh-tumbuhan yang api berarti itulah orang yang api karena hubungan dengan makhluk Allah selain manusia dia berlaku baik baik Muhammad Mohon pencerahannya kalau kita itu suaminya gue sekali gue terus apa yang istri yang harus dilakukan kalau punya suami gue terima kasih mohon pencerahannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih pertanyaannya ibu eni s ibu aris ini curhatan pribadi apa wakili 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 itu narkosong pak aris campur-campur ini oke jadi dalam hidup ini bapak ibu kalau ingin suaminya ideal ini gak buat yang sakit yang sakit ini dicocok cocoknya masih agak patah cocok dicocok cocoknya masih agak dianggap orang keren Alhamdulillah sampai dirabi kalau bujunnya sampai Alhamdulillah di bujun itu Alhamdulillah loh sebab kadah wong sengkepingin duwe buju orang kelakon maca iwi semuanya pengen di buju tapi orang kelakon kelakon dan sampai di bujun itu Alhamdulillah makanya mas ya keren ya Alhamdulillah nah keren ini sampai njak nyanyi sama wong kenapa nyanyi ini supaya bujunnya gak keren itu yang pertama ya jadi suami maupun istri itu kalau cari ideal itu gak bisa sing ono ya dicocok-cocok no kemudian di kuat-kuat no disabar-sabar no sebab niku nikah diniati ibadah kemudian resep bagaimana yang konkret bujun itu supaya gak galak-galak nge nah di buju galak ini seneng apa sumpet bu seneng 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 setiapnya gulik bucuy dia aku anggil makanya aku dicocok-cocoknya walaupun gak lah dikuat-kuat disabar-sabar dicocok-cocoknya yang kedua dokona Gusti Allah sarannya mau apa jifat TKI ketika sedang dia tidur sabun-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu Pak saya mau bertanya gimana kalau suaminya minta di saat bulan ramadhan lho Pak ya minta iku-iku apa kiku-kiku di siang hari gimana hukumnya Pak Terima kasih ya Pak Alhamdulillah Niki istri di solikah iya Jalui sekalian gak terima bengi tapi ya awal bagaimana hukumnya tak kalah seorang istri di siang hari suaminya minta jatah itu tadi ya melayani suami itu hukumnya wajib jadi kalau seorang istri itu melayani suami itu hukumnya wajib layani bujo itu wajib ketika sudah menikah itu taat kepada suami itu lebih tinggi daripada ketaatan kepada orang tua orang yang pertama ditakati kecuali Allah dan Rasulullah itu adalah suaminya suaminiku jaluk apa itu dituruti kecuali melanggar sariate gusti Allah karena puasa romadhan itu hukumnya wajib maka walaupun yang meminta itu suaminya sendiri maka hukumnya wajib ditolak gitu oke ya karena ini puasanya puasa wajib kecuali puasanya puasa suna haa ngelayani bujo itu wajib posone poso suna maka tatkala siang hari kok bujo ini gak kuat maka puasanya gak apa-apa dibatalkan demi melayani sang suami daripada dilayani wong lio kan malah repot gae nah makanya dilayani diwaya ya nah itu diingat kalau puasanya wajib wajib ditolak tapi kalau puasanya suna melayani suami itu tetep wajib wujudnya gak dosa tau pak? enggak, gak dosa karena posone poso wajib kalau yang suna tadi nak menolak itu nak dilayani wong malah repot, gak maksudnya gak mau ngelayani dewi jelas kee? jelas nak sam pun jelas dungo sareng-sareng lawan kee? iya bini atikobu lajatina wa jatikum bimbarokatil fatiha wala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala bini atikobu lajatina wa jatikum bimbarokatil fatiha